Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya, nampaknya telah kembali masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Mari kita bersalah terlebih dahulu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Bapak Mahmud dari Semedang Baik Bapak, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa langsung bertanya kepada Al-Mukarram Buya Semoga segala urusan Buya dipermudahkan Amin ya Rabbul Alam Begini Buya yang ingin kami tanyakan Rihal mengalih pendapat madhat Dalam keadaan tertentu kita boleh mengambil pendapat luar madhat Imam Syafi'i Tentu dalam hal batal wudu Orang suami istri Yang selalu harus bersenduhan kulit Tidak terkecuali di saat punya wudu Harus bersenduhan kulit dalam keadaan tersebut Lalu Kalau tidak salah Kami pernah dengar bahwa Buya Memberikan fatwa Boleh saja mengambil madhat di luar Imam Syafi'i Dalam keadaan tersebut untuk suami istri Namun yang ingin kami tanyakan adalah Apakah hanya batal wudu saja yang diambil Ataukah ada hal lain yang harus diambil bersamaan dengan batalnya wudu Kayak itu saja pertanyaannya Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tugas kita yang paling pertama dan utanya adalah Mengikuti para ulama Dengan bahasa fikihnya Ulama yang sesungguhnya Dengan bahasa fikihnya Bermathab taklit Ikut mathab Baik Kemudian yang kedua Kemudahan dalam kita Mengamalkan satu amalan Ya kita berpegang teguh dengan satu mathab Seperti di Indonesia mathab Syafi'i saja Maka kalau paling enak belajar ilmu Ya ilmu mathab Syafi'i Kenapa? Di saat saya tidak faham di Cerebon Ke Sumedang Sama di sana mathabnya Syafi'i Difahamkan oleh ulama sana mathab Syafi'i Coba kalau saya di Cerebon belajar mathab Syafi'i Tak taunya ketemu ke Sumedang Ulama nya mathab Maliki Saya tanya sana tambah rancuh Baru setelah kuat di dalam mathabnya Mathab satu mathab Agar dia itu seirama dengan yang ada di kiri kanannya Tidak berbeda Biarpun kita yakin mathab Hanafi benar Maliki benar Hambali benar Akan tapi ini yang paling mudah untuk kita Berpegang dengan satu mathab Kemudian dalam satu keadaan Ini selanjutnya Kok kita ini ternyata ada satu hal Tidak mungkin kita melakukan mathab Syafi'i saja Lalu kita bertanya kepada seorang alim Yang mengerti mathab lain Kemudian difatwakan untuk kita mengikuti mathab lain Maka sah Al-ami lah mathab Al-ami lah mathab Al-ami tidak punya mathab Mathabnya siapa ustad yang memberitahunya Tentunya dengan catatan syarat Sa-ami orang tersebut Di saat bertanya memang ingin cari solusi Bukan ingin main-main Termasuk dalam urusan wudu Tempatnya dingin Masya Allah Dingin banget Dia berkata Istri saya Itu Mohon maaf Bu ya Kalau jalan perlu harus Dipandu Dibantu Terus Biasanya saya wudu di kamera medit Dan dia saya antarkan wudu sekaligus Dia bisa jalan sendiri tapi Karena tempat saya agak begini begitu Sehingga harus saya boncang Dan itu setelah wudu Ini musimnya dingin Tempatnya dingin Bu ya Semudang ujung sana mungkin barangkali dingin Jadi sehabis wudu itu Pasti mau tidak mau Saya harus bersentuhan Bagaimana Lah orang seperti ini Jangan difatwakan yang batal Saya memang Istri yang perlu dibantu Kemudian juga Kondisi dingin Tempatnya Sudahlah Ikut mathab salim mathab syafi'i Seperti mathab imam malik Alhamdulillah Alhamdulillah Mathab Hanafi Sudah Ini kan kasus tertentu Anda bertanya kepada seorang alim Ustadz Dia berfata begitu Anda ikut Tapi paling tidak faham Kalau ini bukan mathab syafi'i Supaya tahu Sehingga nanti Di saat keluar dari rumah tersebut Tidak Sok Di depan orang Akhirnya tetap menjaga mathab syafi'i Sebab sekarang itu Makanya saya teringat Guru kami Dr. Riyanto Mengatakan Bahasanya Ilmu mengetahui mathab Mathab itu ilmu sombong Sehingga orang Kalau sudah ngerti mathab Mathab itu Ulama mengatakan Tidak sah Dalam mathab syafi'i Tapi mathab yang lain Maliki Atau Yang dinukil dari sebagian Dari kitabnya Imam Nawabi Menjadi boleh Pendapat lain Kita hadirkan Dan masih banyak Jadi bukan urusan 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 wudhu saja Termasuk mungkin urusan Salat Anda ketemu orang wasfas Bagaimana Kalau mathab imam syafi'i Lihat Niatnya harus Menghadirkan Niat waktu bersama Takbir Allahu Akbar Ternyata membawa dia Dalam wasfas Menghadirkan Niat Takbir Ternyata Selain mathab syafi'i Boleh Sebelumnya Atau sebelumnya Enggak jauh Mathab alim Mengatakan Menghadirkan Niat sebelum Takbir Al-Ikhram sah Tinggal takbir Al-Ikhram khusuk Dengan memahami Makna Allahu Akbar Mathab lain Kita hadirkan Juga sah Manusia Manusia Kena wasfas Urusan najis Ternyata bisa Dihar Di dalam satu amalan Anda menggunakan Empat mathab bisa Tentunya Dengan ilmu Bukan asal-asalan Tentunya Juga untuk Sebuah solusi Bukan untuk Main-main Beragama Bukan main-main Seperti itu Jadi kadang Kami takut Menghadirkan Mathab ini Padahal Kami hadirkan Mathab itu Kadang kami Berikan kepada Orang itu Tidak boleh Anda mengambil Misalnya Ada orang Wasfas Tanya kepada kami Tidak bagi Anda Gini Itu hanya untuk Dia saja Kenapa Dia punya Kasus berbeda Kalau Anda Pengen Ngambil Hukum Yang sama Seperti dia Anda Punya Penyakit Mendekatkan Diri Kepada Allah Kata Guru Mulia Kalau Sudah Di dalam Engkau Mengambil Mathab Lain Tujuannya Untuk Mendekatkan Kepada Allah Maka Pasti Benar Tapi Kalau Tujuan Sombong Sombong Belum Apapun Sudah Salah Eksan Biasanya Santri Sudah Menglebat Pendapat Pendapat Ungbir Agama Sombong Sombong Dengan Allah Tawaduk Bukan Sombong Seperti Itu Wallahu Alam Bis Sombong 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 Sombong